Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akhirnya rilis lagi konfig terbaru untuk Kigem BSG81 yaitu konfig iPhone Stabilizer by KimTV Official ya sesuai dengan namanya iPhone Stabilizer jadi untuk konfig kali ini video yang dihasilkan sudah cukup stabil ya teman-teman oke langsung kita tes ini saya sudah berada di menu video di resolusi 4K untuk lensa ultrawide nya oke langsung kita tes teman-teman ya seperti ini ini perekaman video menggunakan resolusi 4K di lensa 0.5 atau lensa ultrawide device Redmi Note 10 hasilnya cukup stabil ya teman-teman bisa kalian lihat di layar kemudian untuk warnanya cukup vivid cukup tersaturasi ya untuk objek daunnya sangat terlihat bagus sekali oke silahkan dinilai sendiri ini untuk hasil dari lensa 0.5 nya mantap banget ya teman-teman oke seperti ini oke seperti ini kemudian selanjutnya kita beralih ke lensa utama kali ini di lensa 1.0 ya dengan resolusi Full HD 60 fps oke langsung kita tes untuk jalan teman-teman ya seperti ini ini perekaman menggunakan konflik iPhone stabilizer dengan device Redmi Note 10 ya resolusi Full HD 60 fps cukup lumayan stabil teman-teman namun untuk saturasinya lebih soft ya daripada yang lensa ultrawide tadi lebih keluar untuk warnanya kalau ini yang lensa utama lebih natural oke selanjutnya kita coba fitur efek cinematic ya atau cinematic pane kita langsung tes ya seperti ini hasilnya ini hasil dari menggunakan fitur efek cinematic oke untuk selanjutnya kita beralih ke mode foto ya kali ini lensa ultrawide nya terlebih dahulu seperti ini hasilnya teman-teman ini hasil dari lensa ultrawide ya untuk warna kulit aman jadi konflik ini cocok banget kalian gunakan untuk foto objek orang ya contohnya seperti ini teman-teman ya ini beberapa sampel fotonya untuk objek orang mantap banget dan juga objek pemandangan juga oke ya seperti ini teman-teman kemudian ini untuk lensa utamanya oke untuk lensa utama juga bagus ya selanjutnya ini pengetesan di malam hari kondisi di lokasi cukup gelap ya teman-teman seperti ini untuk foto di malam hari tanpa tripod ya tanpa mode astro hasilnya sudah cukup bagus ya hasilnya mantap banget teman-teman ini beberapa sampel foto di malam hari jadi tanpa menggunakan tripod hasilnya sudah cukup memuaskan oke untuk selanjutnya kita masuk ke segmen tutorial langkah yang pertama silahkan di download terlebih dahulu bahan-bahannya ya disini untuk bahannya ada dua file yaitu file config nya itu sendiri yaitu config iPhone stabilizer untuk bsg81 by game tv official nanti linknya semuanya saya sediakan di kolom deskripsi kemudian yang kedua silahkan di download apk nya yaitu gcam bsg8.1 buat kalian yang sudah punya apk gcam nya kalian cukup download config nya saja oke silahkan di download salah satu ya teman-teman untuk gcam nya karena disini nanti akan ada banyak versi kalau saya sendiri download nya yang versi mgc oke kalau sudah di download langsung saja di install ya untuk install nya seperti biasa karena saya sudah punya maka langsung saya buka kemudian kita izinkan semua ya nah seperti ini oke dan seperti inilah tampilan standar dari gcam bsg81 untuk selanjutnya sebelum kita lakukan restore config nya terlebih dahulu kita buat dulu folder config nya dengan cara masuk ke menu setting untuk menu setting nya seperti biasa ya ada di atas ini kemudian klik yang tombol gear ini teman-teman selanjutnya kita pilih config lalu kita save kemudian save ini bertujuan untuk membuat folder mgc81101 config yang ada di dalam folder download yang nantinya kita akan copy config nya ke folder tersebut selanjutnya config yang tadi sudah kalian download silahkan dibuka ya disini saya sarankan kalian membukanya menggunakan aplikasi zarchiver download nya ada di playstore ya ini tujuannya untuk mengextract config nya agar tidak terjadi error karena biasanya kalau menggunakan file manager bawaan itu ada beberapa device yang tidak bisa di extract ya meskipun password nya sudah bener disitu keterangannya masih salah maka kalian harus menggunakan aplikasi zarchiver oke kalau sudah silahkan dibuka zarchiver nya lalu cari tempat dimana kalian menyimpan file download config nya biasanya ada di folder download langsung saja dibuka kemudian kita extract ya teman-teman langsung kita extract disini lalu masukkan password nya password nya masukkan saja kim tv ya nah seperti ini ini password nya teman-teman selanjutnya langsung ok oke kalau sudah silahkan dibuka folder nya maka di dalamnya akan terdapat empat config disini untuk config nya tersedia versi auto jpeg yuv dan satu lagi khusus untuk redmi note 10 yang tentunya sudah disesuaikan session id nya sesuai device redmi note 10 sesuai device yang saya pakai oke untuk jpeg buat kamera 2p level full kemudian yuv untuk kamera 2p level 3 oke kalau sudah langsung saja di copy config nya disini saya pilih banyak kemudian kita tandai seperti ini lalu kita tekan dan tahan kemudian salin ke penyimpanan internal selanjutnya cari folder download kemudian mgc 81101 config dan kita paste disini ya oke kalau sudah silahkan dibuka lagi gcam nya kemudian kita lakukan restore config nya dengan cara tab 2 kali disini lalu pilih config nya pilih config nya sesuai dengan device yang kalian pakai ya teman-teman kalau sudah langsung di klik saja maka sampai disini untuk restore config nya sudah sukses dan gcam siap digunakan untuk selanjutnya fitur-fiturnya disini seperti biasa ya ada mode malam portrait kamera ya video kemudian di menu lainnya ada panorama photosphere dan juga playground nah khusus untuk video ini sudah support stabilisasi nya ya kalau di device saya di red menu 10 itu untuk lensa utama di resolusi full HD 60fps sedangkan untuk yang lensa ultrawide itu di resolusi 4K teman-teman nah buat kalian yang mengalami blank hitam atau tidak bisa record atau bisa record namun belum stabil maka kalian harus sesuaikan session ID nya caranya kalian masuk ke menu setting kemudian kita masuk ke modul lalu kita pilih di masing-masing lensa ya disini saya contohkan yang lensa 1.0 1.0 ini lensa utama kemudian kita ke bawah video stream config nah disini teman-teman ini pastikan tercentang semua ya pastikan tercentang semua jadi defaultnya nanti seperti ini untuk custom session ID nya ini disesuaikan dengan device yang kalian pakai disini standarnya saya isi 61444 ya ini sv2 ada beberapa device yang cocoknya memang 61444 nah buat kalian untuk device yang lain silahkan disesuaikan dengan yang ada di kamus yang sudah pernah saya share di video sebelumnya nanti untuk link kamusnya akan saya sertakan di deskripsi silahkan diisi semua seperti ini ya selanjutnya kalau sudah maka harusnya sudah bisa digunakan untuk video dengan hasil yang stabil oke saya kira cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa tinggalkan komentar like jika suka dengan video ini sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh